Beliau bilang bahwa tempat ini bukan milik saya, tapi... Eh! Lanjutin, Visi. Jadi kamu ngerang dan bilang jangan menantang. Apa pernah ada manusia yang datang kesini untuk menantang kalian? Ada. Ada. Jangan sombong. Akan sesuatu kekuatan imun. Ada yang sombong akan sesuatu kekuatan ilmunya. Dan itu masih aklim. Suka dimanfaatkan sama penduduk-penduduk disini ke segi hal yang positif. Tapi... Dia itu... Kenapa itu? Sosok temkuan yang sepertinya dicepuk. Sosok kata-kata semakin dekat. Cari nomor pernah gitu. Jadi yang datang tuh kakek-kakek gitu ya. Tembusananya ya orang Jawa kayaknya. Oke. Maksudnya orang minta nomor gitu atau gimana? Coba aku aku coba komunikasi kakak. Frisley mencoba berkomunikasi dengan sosok kakek yang ada di bangunan tersebut. Permisi kak. Aura negatif yang kakek keluar kan? Apa ada hubungannya dengan tempat ini? Kenapa Kak Den? Ada suara lagi tadi disitu. Tempat kecil. Semua tempat kecil. Baik. Oke. Kenapa guys? Beliau mengatakan. Ya. Ada hubungan saya. Jelas dengan tempat ini. Karena di belakang kalian. Ada tempat kecil. Dan itu sumber air. Dan itu. Merupakan kepemilikan dari saya. Oh masing-masing-masing-masing. Maksud kakek kepemilikan bangunan ini milik kakek? Atau? Beliau bilang bahwa tempat ini bukan milik saya. Ngayakan. Tapi. Oh masing-masing-masing-masing-masing. Visi lanjutin Visi. Hah? Kenapa ini? Aman gak? Aman-aman. Aman untuk aku bongkar semuanya. Buka semuanya. Buka. Pris hati-hati. Pris hati-hati. Pris. Pris. Ayo aku jaga. Aku jaga sini Visi aja komunikasi dulu. Kayak kami hanya ingin mencari informasi dengan cara yang baik-baik. Apa hubungannya kakek dengan tempat ini? Banyak dari orang seperti kalian yang datang ke tempat ini untuk meminta mimpi. Bahkan diminta untuk memberikan gambaran angkau. Lalu apa hubungannya dengan kakek? Dari mulut ke mulut banyak yang cerita sehingga mendatangkan lagi orang-orang yang datang dengan sengaja. dan memuja saya. Maksud dari tempat kecil sumber air itu seperti apa kek? Sosoknya berjalan. Kemana Pris. Hati-hati Pris. Pris hati-hati. Dari tadi gangguannya banyak banget disini. Pris kamu hati-hati. Oke. Beliau bilang. Cu. Di belakang tembok ini. Ada sumber kehidupan. Sumur. Air yang tidak pernah berhenti. Dan itu dulu kepemilikan beliau. Beliau adalah residu energi yang kuat yang pernah tinggal di rumah kubuk. Yang lalu meninggal disini. Akibat umur dan sakit. Tapi dia sangat senang apabila ada dari orang kita. Yang seperti memuja keberadaan beliau dengan cara meminta-minta. Adanya sosok kakek ini ternyata dulunya tinggal di area dekat sumur persis di belakang kami saat ini. Berarti ini merupakan sosok yang tadi dibahas sama Harimau. Iya. Betul ya kak? Betul, betul banget. Ini sosok ini yang seakan-akan itu suka ngasih sesuatu. Yang dimana pengunjung yang datang kesini untuk meminta-minta apa ya. Angka-angka yang tidak banyak. Terus pada saat tadi Frisney mau coba untuk buka fakta yang ada di tempat ini. Gangguannya sangat. Itu kenapa? Dan emang tidak mau diungkap sesuatu. Eh. Tadi hati-hati kak. Entah apa yang terjadi, Nanda tiba-tiba saja mengarah ke tempat lain dari villa ini. Awas please, hati-hati please. Awas hati-hati kak. Kacin hujan kan. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Eh. Eh. Ada bunyi ular. Kak. Iya. Bunyi ular dirik. Kak Den, bunyi ular. Eh. Kem. Ayo sini. Awas hati-hati kak, hati-hati. Tadi sisik-sisik ular juga kan. Hah? Tunggu. Tunggu. Oh mesin, 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 mesin. Kenapa kak? Kenapa, kenapa ini Frisney? Enggak. Tak siap, Isi. Iya kak. Kamu tunggu sini dulu. Satu kem. Ikut saya. Boleh satu orang dampingin kak Den. Awas, awas. Eh, freeze, freeze. Kenapa freeze? Ada, ada air liur. Kamu tunggu sini. Satu, satu kain ikut saya. Merasa cukup berbahaya bagi Frisley dan Tasya, Nanda memutuskan untuk mendekati sosok tersebut. Awas, 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 awas. Tris ini bahaya gak sih, Fris? Takut kenapa-napa. Baik kakek. Tapi menurutku, ini medan yang lumayan bahaya ya kak. Karena ini adalah area yang juga disukai oleh hewan buas. Mungkin kayak misalnya ular dan sebagainya. Dan ini juga ternyata menjadi tempat persembunyian dari sosok itu. Sosok itu juga sengaja berpindah dan membawa kita ke arah sini. Dia kayak sengaja memisah kita dari kananda. Tunggu, ada sosok itu yang kamu maksud kakek-kakek tadi atau sosok lain ini? Kakek-kakek yang tadi. Kenapa kakek di sini? Kakek-kakek yang tadi. Dia bilang kan dia suka dipuja. Janjan, kenapa, Chris? Ada sesuatu di sekitar kita, Chris? Ya. Harus, harus ke sana. Hati-hati kita coba cari jalan. Coba cari jalan yang lebih aman. Kita lebih aman bareng-bareng sih, kak. Aku takut ini tuh. Ada yang mana? Tapi aku bingung, Chris. Di sini, Tasya. Iya, Kak Den. Apa aku kesan aja? Bisa nggak ya? Sosok ini sudah balik ke tempatnya? Kak, asalnya? Di tempat tadi? Iya, aku akan... Kamu tunggu di situ aja, sebenarnya bahaya. Awas, Kak Den. Hati-hati. Ada yang gerak, ada yang gerak. Mas, hati-hati, Kak. Awas. Jadi, sosok kakek-kakek ini kenapa dia langsung ke tempat itu? Kenapa? Pada saat dibangunan itu. Jadi, dia ingin menunjukkan sesuatu yang dimana ada lubang yang sudah dibuat di zamannya Belanda pada saat itu. Betul karena visi bahwa ada suatu lubang kehidupan ya. Oke. Sumur gitu makanya. Iya. Dan itu masih aktif. Suka dimanfaatkan sama penduduk-penduduk di sini ke segi hal yang positif. Tapi... Dia itu... Kenapa itu? Entah mengapa, Nanda tiba-tiba merasakan adanya sebuah serangan yang ada di badannya. Hari oke. Eh, eh, kenapa itu Fris? Kenapa Fris? Kak, Kak. Iban tuh apa? Kak. Mau bindah aja ke tempat yang lebih aman gak? Kak, hati-hati. Ayo, ayo. Pelan-pelan. Ayo, ayo. Kita kata dulu ya. Pelan-pelan. Merasa semakin berbahaya, kami pun memutuskan untuk mencari tempat yang lebih aman. Dan. Oke. Kak Den. Ya. Tadi kan Tasya sama Frisley itu gak samperin Kak Den. Ya. Katanya medannya berbahaya. Boleh diceritakan apa yang terjadi di tempat itu, Kak? Jadi kenapa sosok kakek itu tiba-tiba pada saat dia ada komunikasi sama Frisley, dia tiba-tiba pindah tempat. Dia sosok kakek itu ingin menunjukkan tempat aslinya itu dimana. Oke. Padahal tadi dia sudah menjelaskan Frisley ya, bahwa tempatnya dia itu ada suatu tempat yang dimana ada lubang-lubang yang menjadikan kehidupan. Nah dia bilang, saya datang saya ke tempat saya ingin menuntun kalian untuk ke lokasi yang dimana menjadikan dia itu tinggal di sana. Oh dulunya rumah gubuk dia maksudnya. Betul. Betul. Titiknya itu di lapangan itu. Betul banget. Betul banget. Nah. Abis kaya gitu. Dan dia sebetulnya segi, ya bisa kita bilang negatif lah ya. Negatif. Tapi di sisi lain, saya melihat sosok yang dimana itu mempunyai hawa yang positif. Tapi tadi kita tidak sempat untuk ngajak komunikasi. Karena dia hanya melintas aja. Melintasannya itu ke suatu makam yang, kembali lagi, makam sesepuh di sini. Makam yang dituakan di tempat ini. Jadi sekilas sempat seitu, makanya saya coba untuk udah kalian kamu pulang. Masuk kakek-kakek juga Kak. Iya. Masuk kakeknya. Karena tadi kita agak jauh ya jaraknya sama kan anda. Betul banget. Tapi Kak, karena sekarang kita menuju ke villa yang juga sering kali mendapatkan gangguan. Iya. Tadi kan pertanyaan katanya Kak, kita berdua ya. Kenapa mereka sering bawa ke sini. Iya. Dan tadi juga kakak bilang ada perempuan berkebaya. Kebaya. Iya. Itu terus bawa orang kesini. Iya. Kenapa harus kesini gitu. Nah kita coba kesana kali ya. Supaya lebih tau ada apa sih di villa ini sebenernya. Dan semoga kita ketemu sama sosok berkebaya itu ya kak. Oke ya. Masih hati-hati. Berada di villa paling ujung di tempat ini di mana menurut penuturan sosok berkebaya adalah tempat tinggalnya. Apakah kami menemukan sosok ini di dalam villa atau malah ada sosok lain yang lebih kuat dari sosok berkebaya. Ada satu yang paling tau. Ada satu yang paling tau. Awas jangan gitu. Sini sini. Perlahan tapi pasti kami telah berada di bagian ujung dari villa. Demi menguang seluruh hal yang belum kami ketahui selama penelusuran malam ini. Di mana kami harus mencari tau tempat tinggal yang sebenarnya dari sosok berkebaya yang memang sering mengganggu para pengunjung villa. Serta seluruh misteri yang masih tersimpan di tempat ini. Kami pun melanjutkan penelusuran menuju bangunan villa yang memang cukup sering terjadi gangguan. Assalamualaikum. Permisi. Apa ini? Kalau dilihat segi bangunannya emang bangunan ini belum jadi ya? Iya masih setengah pembangunan. Tapi ada yang identik di sini. Di meja ini menjadikan meja yang mungkin dengan sebagai tanda bahwa sosok berkebaya itu memang ada di sini. Oke tapi kenapa dibawanya ke tempat ini Kak? Jadi ini sebenarnya tempat yang dimana menjadikan banyak sekali kejadian-kejadian yang bersifat mengganggu manusia. Kalau ditanya gangguannya seperti apa? Si sosok perempuan itu suka seperti muncul dan memantau dari atas jadi dari langit-langit. Walaupun tempat ini terkesan menjadi tempat yang baru nantinya dan direnovasi lebih baik, mereka akan sengaja mengganggu apabila yang datang dan menginap di sini dengan tujuan yang negatif. Lagi-lagi sebenarnya mereka tujuannya bukan sepenuhnya untuk mengganggu ya Kak ya. Cuma mereka sangat suka dengan adanya energi manusia yang memberikan energi negatif atau berbuat hal buruk itu mendorong aktivitas negatif dari mereka juga. Sosok kebaya yang memang tinggal di area vila ini sangat sering terlihat oleh pengunjung maupun beberapa penjaga vila. Itu pernah dengar juga sih cerita itu. Kayak perempuan berlandan seperti zaman kerajaan gitu ya. Kayak istri-istrinya para raja, temah kota kerajaan dengan baju dan pakaiannya ya serba zaman dulu. Jadi kamu tempatnya di sini aslinya. Jadi sosok ini kasih alasan Visi. Kenapa pada saat yang foto duduk di batu itu sampai diganggu dengan si wanita kebaya ini, pada saat itu dia sombong. Jadi sombong jadi... Suara dentuman? Iya. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Aku jadi merinding sama aku merinding please. Jadi sosok yang di kolam itu mengikuti kita sampai saat ini juga. Jangankan itu Kak. Iya. Kenapa? Aku dari tadi... Gendengan sama... Iya. Sosok perempuan juara. Iya, betul. Jadi emang semua yang tadi sudah kita komunikasikan itu ikut semua kecuali sosok yang hewan itu. Iya. Kenapa tadi dikumpulin di sini ya Kak? Tapi... Rasulullahaladzim. 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 Kayak suara aku. Iya. Jadi emang... Aktif banget. 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 Dia kayaknya ngasih gambaran di kakak kita apabila gangguan yang ditimbulkan itu seperti apa. Pertanyaan kata saya kan kayak gitu. Hmm. Jadi dia nggak langsung ngasih secara bentuk. Iya. Jadi bukan cuma lewat aku atau juga ke kananda tapi semua yang ada di sini bisa mendengarkan itu. Sosok gebaya ini ketika dia muncul seringkali memunculkan dengan wajah yang sangat cantik. Tapi kalau dia mau mulai menakuti bahkan mengganggu secara negatif wajahnya itu dipenuhi oleh banyak yang belatu. Hai. Oke. Karena di sekitar kita ada lebih dari satu sosok. Jadi yang mana sosok terkuat di tempat ini? Sebelum itu... Kenapa please? Ini satu sosok yang ada di samping Katasia. Iya. Hati-hati kamu mendekat ke kananda. Kasih jarak. Dia mau jalan. Sosok seperti apa? Sosok perempuan... Jawara ini. Yang dari awal memberitahu kita juga. Dia bilang... Belum semuanya kalian ungkap. Ada satu yang perlu kalian tahu. Tidak mengatakan tempat. Harus jangan gitu. Sini sini sini. Gimana? Gimana ini? Gimana ini? Gimana kamu jadi? Gapapa? Gapapa? Apa itu suara? Aku lihat terus. Aku lihat terus. Aku lihat terus. Aku lihat terus. Ada satu yang belum kalian ungkap. Maksudnya, sepertinya ada sosok deh Kak. Di tempat awal kita, di tempat kakak pertama kali ngebawa kita berdua Merasa ada sesuatu yang belum terungkap di tempat ini Kami pun mencoba untuk mendatangi tempat perempuan jawara di area villa Namun tiba-tiba saja Frisri berhenti karena melihat adanya sosok lain Kata cak di depan kita ada sosok pulang belulang seperti tengkorak Memang benar adanya, beberapa penjaga villa pernah melihat adanya sosok tengkorak di area tempat ini Pernah denger sih gitu, ya lihat mungkin, ya tengkorak gitu Ya sepertinya menghadang kita deh Iya, gak mampu bolehkan kita untuk menuju ke sana Apa sih? Apa cari jalan lain? Sebentar Sosok ini sering disebut dengan sosok jerangkong Dan sosok ini tuh kayaknya menyerangnya apabila kita bergerak maju Maka dia juga akan maju Kalau kita mundur, dia akan tetap maju Dan kalau kita memalingkan pandangan, gak fokus Itu dia bisa lari cepet banget Bener-bener kayak meluk Jadi kayak Ini gak apa-apa ya? Assalamualaikum Hai Yang macem-macem Ada sosok menyerupai tulang belulang Iya Misalnya kayak gini kak Kamu jadi kita Ketika kamu maju Oke aku coba maju Aku juga akan maju Sosoknya itu akan maju Oke Sosoknya akan bergerak maju Coba kakak mundur Aku mundur Dia akan Dan dia bisa bener-bener cepet banget Bergerak kayak Dan itu kayak bergerak meluk kita Kak, berarti sosok ini sebenarnya sosok yang tadi mencoba untuk ngedistract kita di rumah ini Betul Betul banget Jadi dengan memungkinkan sesuatu ataupun apa Sosok inilah yang Kayak apa ya Memalingkan supaya kita itu udah membahas yang lebih jauh Jawara perempuan ke titik hawa Mendingan kita langsung ke sana aja kak Ayo kita langsung ke sana Mas hati 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 Kita jalan Merasa semakin ada sesuatu yang harus kami ungkap Kami pun segera meninggalkan sosok ini untuk menuju tempat pertama penusuran Yaitu tempat dimana perempuan jawara itu berada Tempat yang sama saat pertama kita datang Eh Visi Sosok yang tadi Iya Dan dia sempat nyituk nyikuti Sosoknya juga Sempat nyikuti juga pada saat kita di villa di bawah Iya dia gandeng tangan aku Iya Tadi dibilang ada sesuatu yang masih belum selesai kita ungkap Kayaknya dia gak mau ngasih pesan kamu Visi Ayo coba kita kesannya Sini depan sini Sosoknya ada di depan pintu ini Tadi kamu bilang bahwa disini kami akan bertemu kedua dengan sosok baru Apa maksudnya itu? Sosok ini ternyata memang benar ingin berpesan Dan maksudnya sosok baru atau adanya sosok lain Itu dia hanya bilang kalau ternyata sosok ini itu memang tidak sendiri Jadi kayak kawasan ini rata-rata di area villanya pasti dihuni oleh sosok jawara Tapi dia berkata bahwa adanya pengaruh negatif dari manusia Menyebabkan apa? Menyebabkan datangnya makhluk lain dari sekitar Yang memang energinya itu kurang baik Jadi Mungkin maksud kamu Orang yang datang untuk menyewa tempat ini dengan tujuan buruk? Iya Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Yang disana? Disana ada apa? Dia bilang bahwa Makhluk botak besar tadi Laki-laki yang dengan perut besar di kolam renang itu Usianya sudah ribuan tahun Sebelum tempat ini ada Bisa kita bilang iya Sosok yang memang menempati tempat ini bahkan sebelum dijadikan sebuah villa Iya Jadikan villa ini jadi dulunya itu adalah hutan yang sangat Bisa kita bilang lebat dan dikenal juga dengan mistisnya Zaman dulu sekali Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.